Noah ingin menjadi penarik profesional, namun sekolah tari hanya menerima pendaftar yang berusia di atas 17 tahun. Dia memiliki dua saudara perempuan, kakak perempuan Noah, Jenny, dua kali lebih tua dari Noah. Kakak perempuan Noah, Nina, dua kali lebih muda dari Jenny. Dia berusia 17 tahun tahun ini. Dapatkah Noah mendaftar ke sekolah impiannya tahun ini? Ya, dia bisa. Noah dan Nina memiliki usia yang sama karena mereka kembar, jadi Noah berusia 17 tahun. Noah ingin tampil menarik saat ujian masuk, jadi dia pergi ke salon kecantikan. Salah satu penata rambutnya adalah seorang penipu. Dapatkah kamu menebak siapa? Lihatlah orang pertama, dia tidak punya gunting. Sebaliknya, dia hanya memiliki beberapa sendok, jadi dia penipu. Potongan rambut Noah sudah siap, dan sekarang saatnya untuk latihan. Noah tiba di studio tarinya, tapi sayangnya dia tidak bisa membuka pintunya. Seseorang telah mengganti enam dijit kata Sandi pada kunci kombinasinya. Bisakah kamu membantunya memecahkan kodenya? Lihatlah coretan di pintu. Huruf-huruf ini adalah petunjuk. Jika kita mengganti setiap huruf dengan nomornya dalam alfabet, kita akan mendapatkan kode 23. 19.11. Masalah terpecahkan. Noah memasuki studio dan berhadapan dengan empat orang dengan kostum yang menyeramkan. Salah satu dari mereka bukan manusia. Dapatkah kamu mencari tahu siapa? Orang ketiga terlalu transparan untuk seorang manusia. Guru tari Noah memasuki ruangan dan kelas dimulai. Dapatkah kamu melihat sesuatu yang mencurigakan? Guru tidak terpantul di cermin. Pacar Noah, Sally, bekerja di sebuah hotel. Dia mengunjunginya di tempat kerja. Noah bertemu dengan dua wanita petugas kebersihan. Salah satu dari mereka adalah pengunjung dari planet lain. Dapatkah kamu menebak siapa? Lihatlah wanita berbaju hijau. Penyedot debu miliknya dicabut dari stop kontak tetapi masih berfungsi. Jadi dia adalah orang asing dari luar angkasa. Noah kembali ke rumah dan menyapa saudara-saudaranya. Salah satu dari mereka dalam bahaya. Dapatkah kamu menebak siapa? Jeni mencampurkan gula dan garam. Itu akan membuat masakannya menjadi tidak enak. Bukan masalah besar. Tapi Nina mengecat pakaiannya. Dia memakai masker wajah, bukan masker respirator. Hidung, mulut, dan matanya tidak terlindungi sama sekali. Jadi dia dalam bahaya. Noah pergi ke pusat perbelanjaan. Dia bertemu dengan dua pasangan. Keduanya terlihat bahagia bersama. Tapi salah satu dari pasangan ini memiliki konflik yang sangat besar. Bisakah kamu menebak pasangan yang mana? Wanita berambut pirang ini memegang pisau sangat dekat dengan pasangannya. Tapi dia hanya ingin membelinya. Wanita yang satunya terlihat terpesona. Tapi pasangannya menyembunyikan racun di belakangnya. Jadi mereka adalah pasangan yang tidak bahagia. Keesokan paginya Noah tiba di sekolah tari untuk mengikuti ujian masuk. Dia menghadapi lima juri. Dapatkah kamu melihat sesuatu yang aneh di sini? Lihatlah dindingnya. Pria dalam lukisan itu bergerak. Noah mulai menari. Tiba-tiba dia terpeleset dan jatuh. Seseorang menumpahkan minyak ke lantai. Para juri beristirahat dan memberi tahu Noah bahwa dia bisa mencoba lagi setelah makan siang. Noah ingin tahu siapa yang menyabota sedirinya. Dia menemukan tiga tersangka dan menanyai mereka. Shelley mengatakan bahwa dia melakukan siaran langsung di media sosial selama penampilan Noah. Bumi mengatakan bahwa dia berada di toilet karena gelisah. Dan Susie mengatakan bahwa dia sedang merias wajah di ruang ganti. Siapa yang menumpahkan minyak? Lihatlah tas Ria Susie. Ada sebotol minyak zaitun kosong di antara produk kecantikannya. Ketahuan? Noah tampil cemerlang di depan para juri dan diterima di sekolah. Dia pergi ke restoran untuk merayakannya. Pelayan restoran membawakan sesuatu yang istimewa untuknya. Bisakah kamu menebak apa hanya dengan melihat rebus ini? Mayonnaise Di malam hari Noah pergi ke konser temannya Dona. Dia adalah seorang penyanyi terkenal. Tiga penggemar berat Dona muncul di ruang ganti untuk menemuinya. Setelah beberapa saat Noah menemukan Dona pingsan dan memanggil polisi dan ambulans. Ketiga penggemar Dona mengatakan bahwa mereka meminta tanda tangannya dan pergi. Noah menggeledah kamar dan menemukan tato temporer berbentuk tanda tangan Dona. Ini berarti salah satu dari tanda tangan tersebut adalah palsu. Yang mana? Tanda tangan pada kaos ibu wanita ini terbalik. Tidak mungkin Dona berhasil menandatangani dengan cara ini. Keesokan harinya Noah pergi ke taman safari. Dia melihat seekor hari mau mendekati kedua orang ini. Hanya satu dari mereka yang berada dalam bahaya. Dapatkah kamu menebak siapa? Pria di sebelah kiri. Dia adalah turis yang terlalu sibuk untuk memperhatikan harimau. Sementara itu orang yang di sebelah kanan bekerja di sini. Dia memiliki lencana, topi pelindung, dan lasso. Jadi dia seharusnya tahu bagaimana menghadapi harimau. Ini adalah hari pertama Noah di sekolah tari. Dia memasuki gedung dan menghadapi pemandangan ini. Orang ini sangat mencintainya. Kenapa dia mendorongnya? Lihatlah kecermin. Seorang juru kamera berdiri di belakangnya. Mereka sedang syuting film. Di dalam toilet, Noah menyadari bahwa dia tidak memiliki tisu toilet. Untungnya, seorang pria di bilik di dekatnya bersedia berbagi tisu toilet. Tapi hanya jika Nuh memecahkan teka-tekinya. Apa yang bisa melewati air tanpa menjadi basah? Bisakah kamu membantu Noah? Jawabannya benar adalah cahaya. Noah memasuki kantin setempat. Harry, Aurora, dan Carrie minum kopi. Sementara itu, Allison, Lola, dan Billy minum teh. Apa yang diminum Warren? Ada sebuah pola di sini. Orang-orang dengan dua huruf R dalam nama mereka minum kopi. Dan orang dengan dua L minum teh. Warren memiliki dua huruf R. Jadi dia pasti minum kopi. Setelah kelas selesai, Noah berjalan-jalan di taman. Salah satu dari orang-orang ini adalah polisi yang sedang menyamar. Bisakah kamu menebak siapa? Wanita ini, dia mengenakan lencana polisi. Noah kembali ke rumah dan menyadari bahwa anak anjingnya hilang. Polisi tiba dengan cepat. Dia mencari di sekitar lokasi dan menanyai dua orang tetangga. Rian mengatakan bahwa dia memiliki anjing besar sendiri yang akan memiliki anak anjing. Jadi, tidak ada alasan baginya untuk mencuri anak anjing Noah. Mike mengatakan bahwa dia tidak pernah memiliki hewan peliharaan. Dan dia tidak berencana untuk memilikinya karena alerginya. Polisi menangkap salah satu tetangga. Bisakah kamu menebak siapa dan mengapa? Mike yang mencuri anak anjing. Dia memiliki tas belanja dari toko hewan peliharaan di rumahnya. Oleh karena itu, ceritanya palsu. Keesokan paginya, Noah kembali ke sekolah tari. Oh tidak, seseorang membobol lokernya dan mencuri sepatu tarinya. Noah memanggil petugas keamanan. Dan mereka menanyai empat orang tersangka. Ketika Billy memasuki ruang ganti, loker Noah sudah terbuka. Petugas kebersihan mengatakan bahwa dia hanya masuk ke ruangan ini sekali untuk mengepel lantai di pagi hari. Dia tidak membuka loker apapun. Mike mengatakan tidak ada gunanya mencuri sepatu Noah karena kakinya jauh lebih besar. Dan Warren mengatakan bahwa orang tuanya mampu membeli seluruh kota. Jadi mengapa mencuri sepatu murah seseorang? Siapa yang berbohong? Warren, jika dia begitu kaya, mengapa dia mengenakan sweater Gucci palsu? Noah mengunjungi pacarnya Sally di rumah sakit. Salah satu dari ketiga orang ini adalah saudara laki-lakinya. Dapatkah kamu menebak siapa? Pria ketiga adalah saudara laki-lakinya. Mereka kembar tetapi dengan gaya rambut yang berbeda. Noah pergi membeli makanan ringan untuk Sally dan tersesat di rumah sakit. Dia berkeliling dan menemukan pintu lain dengan kunci kombinasi. Tapi dia harus mencari tahu kode 4 digit yang benar untuk membukanya. Bisakah kamu membantunya? Lihatlah goresan-goresan di pintu ini. Itu adalah sebuah petunjuk. Setiap simbol terdiri dari 3 digit. Mereka menyeratkan angka-angka yang harus dimasukkan Noah. Jadi kodenya adalah 2, 5, 1, 7. Terima kasih telah menonton!